Dalam sejarah perkembangan silukis di Bali, nama Kobot tidak boleh terlepas sampai di depan, Sokrat dan Indemokus Matei, Kobot pun sama zamannya dalam perkembangan silukis di Bali dalam organisasi utama tahun 30an. Untuk melengkapi koresi musuh mereka, jadi saya sebagai kolektor ingin memiliki cara Kobot, maka sering saya datang di rumah Kobot, akhirnya gampang mendapatkan ini, karena Kobot merasa iklisnya juga seorang musti, dianggap keluarga. Jadi, pukis ini yang pernah saya dapat, yaitu menaik kulit mana. Dan harganya sudah jangkau, menjadilah pertama koleksi musti untuk kekaya Kobot, dan sampai sekarang lagi, satu, dua, tiga, sus asil karya, pukis-pukis yang berasal dari Bami. Salah satu lukisan ini, yaitu perang di kursi ekstral, 1982, Indobagus film, seorang kolektor, seorang pemahat, dan boleh dikatakan maestro pemahat, anak daripada pemahat yang kenal Indobagus channel. Karena sebagai sahabat baik, tidak bagus, tidak meminyakkan karya ini untuk selamanya di koleksi musim negara, bergabung sejarah perkembangan sendiri.